Ya, Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Uzbekistan di babak semipinal Piala Asia U23 setelah Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi dengan skor akhir 2-0. Goal Uzbekistan dicetak oleh Nor Caip di menit 45 plus perpanjang waktu 2 menit dan Rak Monalieb di menit 84. Seperti yang lebih jauh, aku nggak pernah bahas-bahasannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, pertandingan Uzbekistan menghadapi Arab Saudi secara permainan bisa kita katakan boring. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya menghentikan permainan di atas lapangan. Untuk babak pertama saja, perpanjangan waktu diberi wasit sebanyak 10 menit. Di babak kedua, ini makin gila lagi. Perpanjangan waktunya 16 menit. Total ada 26 menit. Mengapa hal tersebut terjadi secara kontak fisik sangat amat sering terjadi? Dan kita pun harus mengakui, Arab Saudi sedikit bermain lebih keras. Sehingga memunculkan gesekan antara pemain Arab Saudi dengan Uzbekistan yang memunculkan juga perdebatan dari official masing-masing, baik itu Uzbekistan ataupun Arab Saudi. Kemudian dari sisi permainan, di atas kertas Saudi Arabia berdasarkan broadcasting dari Piala Asia U23 gunakan pola 442. Namun, pendekatan yang terjadi di atas lapangan, pola 442 dari Uzbekistan ini pun kadang berubah menjadi pola 3-back alias 3-4-3, 3-5-2. Dan beberapa kali juga ketika defending, Arab Saudi gunakan pola 5-4-1 dan bertransformasi juga menjadi 4-4-2. Uzbekistan pakemnya 4-2-3-1. Di babak penyisihan grup, teman-teman, Uzbekistan ini 3 pertandingan yang ia lakoni tanpa ada berujung kebobolan. Tentu ini PR bagi tim nasional Indonesia bagaimana bisa bermain efektif. Nah, tentu kalau kita bicara case bagi tim nasional Indonesia, sudah memiliki pengalaman untuk membobol gawang yang belum pernah kebobolan. Contoh, di babak penyisihan, tim nasional Indonesia berhasil menciptakan dua gol ke gawang Saudi, bukan ke gawang Saudi, ke gawang Korea Selatan. Yang notabene, Korea Selatan selama pas penyisihan, ia tidak kebobolan. Nah, jadi pengalaman, kemudian momentum yang sudah didapat oleh Indonesia menghadapi Korsel, ini menjadi vitamin untuk membobol gawang Uzbekistan. Kemudian yang ketiga, karena pertandingan Uzbekistan menghadapi Saudi Arabia, banyak kontak-kontak fisik, termasuk Uzbekistan juga sedikit bermain keras, dan melakukan beberapa kali intimidasi terhadap wasit dan pemain-pemain Arab Saudi, ini penting bagi Indonesia untuk bisa mengontrol emosi. Nah, untuk pertandingan Uzbekistan menghadapi Saudi Arabia, pemain Arab Saudi beberapa kali tidak mampu mengontrol emosi. Sehingga, ada satu pemain Arab Saudi yang bernama Aiman Yahya di menit 70 harus mendapatkan kartu merah. Memang kasar sekali lagi Arab Saudi. Nah, jadi untuk kita bicara apa yang terjadi, khusus di pertandingan Uzbekistan menghadapi Arab Saudi, tentu permainan keras, intimidasi dari Uzbekistan patut diperhatikan. Kemudian yang keempat, Uzbekistan secara fisik oke, secara permainan bisa kita lihat individu-individunya mumpuni, ini teman-teman, yang membedakan Arab Saudi sama Uzbekistan. Uzbekistan, meski ia tinggi besar, postur-postur pemain Uzbekistan, teman-teman, tapi gesit, licin, full skill individual. Nutmeg mereka lakukan, kombinasi 1-2 sentuhan mereka lakukan. Nah, sepanjang 90 menit pertandingan, teman-teman, ya, Saudi Arabia nggak begitu istimewa. Meski mereka juara bertahan, teman-teman, hanya melakukan 1 on target. Nggak banyak peluang yang didapat oleh Saudi Arabia. Cenderung bermain oportunis. Penguasaan bola memang 52 persen. Sedangkan Uzbekistan 9 kali melakukan tendangan dan tersipta 4 on target. 48 persen penguasaan bola yang mereka miliki. Nah, untuk gol pertama dari Uzbekistan ini bisa kita sebut kesalahan yang dimiliki oleh pemain Saudi Arabia. Di situ secara efektif bisa dikonversi oleh pemain Uzbekistan. Nah, di pertandingan-pertandingan seperti ini memang kesalahan-kesalahan akhirnya menjadi faktor yang membedakan. Kemudian gol kedua dari Uzbekistan itu tendangan yang sangat luar biasa dari luar kotak penalti dilakukan oleh pemain Uzbekistan. Kemudian bisa rebound-nya dimanfaatkan oleh Umar Ali. Nggak banyak peluang juga Uzbekistan tapi ada kesempatan di depan gawang sedikit mungkin langsung bisa mereka konversikan. Nah, ibaratnya teman-teman Uzbekistan sangat efektif dan banyak menciptakan gol di Piala Asia U23. Di sisi lain, tim nasional Indonesia pun mencoba lini depannya lebih klinis lagi. Contohnya di pertandingan Korsel, Rafael Strike yang sempat dijuluki kelemer-kelemer. Aku nggak berpikir kelemer-kelemer. Bahkan, teman-teman, beberapa kali aku membahas Rafael Strike, aku memberikan informasi apa sih kemampuan dari Rafael Strike yang sudah banyak kita ulas. Nah, jadi untuk Indonesia mencoba menjaga trend efektivitas yang dibilangkan oleh Indonesia di depan gawang Korsel. Walaupun ada 1-2 peluang, contoh Marcelino Ferdinand yang tidak mampu mengkonversi peluang yang didapat oleh tim nasi Indonesia. Lalu, kalau kita bicara momentum, ini momentum yang sangat luar biasa bagi tim nasi Indonesia. Di pertandingan pertama, Indonesia kalah melawan Qatar. Dan, ya, secara permainan sangat oke. Di pertandingan yang kedua, menghadapi Australia yang diprediksi bakalan kalah Indonesia, Indonesia bisa menang. Menghadapi Jordania, terus trend permainan tim nasi Indonesia meningkat. menghadapi Korsel secara permainan oke. Meskipun ada beberapa titik lemah yang dimiliki oleh tim nasi Indonesia yang sudah kita bahas di dua video sebelumnya. Ya, jadi kalau kita bicara pertandingan Uzbekistan menghadapi Indonesia, apakah Indonesia mempunyai chance untuk bisa mengalahkan Uzbekistan? Tentu ada. Kalau kita bicara Indonesia bisa bermain seperti menghadapi Jordania yang di mana pertandingan tersebut banyak disepakati oleh pelatih-pelatih menjadi salah satu pertandingan terbaik di eranya Coach Hintayong. Apakah itu akan bisa terrealisasi di pertandingan menghadapi Uzbekistan? Ini patut ditunggu. Nah, ketika kita bicara tim nasi Indonesia menghadapi Uzbekistan, tentu permainan level di semipinal high intensitas. salah satu yang perlu diperhatikan fisik tim nasi Indonesia. Aku acungi jempol, teman-teman. Sepanjang Piala Asia U23 ini tentu tim nasi Indonesia bukan lagi bermain secara low intensitas. Setiap pertandingan intensitas tinggi. Menghadapi Qatar, menghadapi Australia, Jordania, apalagi Korea Selatan. Sepanjang pertandingan yang dimainkan oleh tim nasi Indonesia, tim nasi Indonesia bisa menyaingi lawan. Itu penting. Yang sejatinya, Coach Hintayong masih membawa metodologi Korea dalam arti kata fisik menjadi hal, salah satu ya, hal utama untuk bisa memberikan perlawanan kepada lawan. Nah, dengan postur tinggi besar dari Uzbekistan juga, ini pun menjadi poin penting bagi sikap defensif tim nasi Indonesia. Tentu, kebocoran lini belakang tim nasi Indonesia saat menghadapi Korsel gagal, menghentikan duel bola udara, teman-teman. Pasti itu akan diperhatikan oleh Uzbekistan juga. Ada titik lemah tim nasi Indonesia, khususnya dari sektor wingback kanan yang ditempati oleh Rio Fahmi, Fajar Patur Rahman, ataupun kemarin sempat dimainkan Zem Kelly-Sroyer. Nah, hal-hal seperti ini perlu diantisipasi. Pun, termasuk tim nasi Indonesia, jika memanfaatkan bola udara menghadapi Uzbekistan, tentu harus lebih, ya, klinis lagi. Dengan kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh pemain tim nasi Indonesia, itu salah satu multivitamin untuk bisa membongkar ketatnya pertahanan dari Uzbekistan. Dan pemain-pemain yang dimiliki empat pemain belakang Uzbekistan, teman-teman, secara individual ya, satu lawan satunya memang sangat-sangat prima. Namun, jika kita lihat apa yang dilakukan oleh Arab Saudi pendekatan bermain, Arab pragmatis ke depan lebih bersifat oportunis, longbol-longbol, itu pun aku pikir tidak cukup ideal, teman-teman. Dengan squad defensif yang sangat prima, Uzbekistan di lini belakang mereka sangat mudah untuk dipatahkan. Malah cenderung permainan di sektor tengah, di sektor flank, ini bisa dimanfaatkan oleh tim nasi Indonesia. Pun, di sisi lain tim nasi Indonesia, dengan sifatnya Uzbekistan bermain 4-2-3-1, bertransformasi menjadi 4-3-3-4-4-2, teman-teman, di sektor tengah perlu diantisipasi. Nomor 10 Uzbekistan, misalnya, Jalo Lidinov. Ini salah satu pemain yang sangat vital, didukung oleh double pivot-nya. Ada tiga pemain mereka di sektor tersebut. Sedangkan tim nasi Indonesia identik dengan pola 3-4-3, 1-3-4-2-1, ada Ivar Jenar ataupun Natan. 2-3 tentu, pemain-pemain lainnya perlu men-support pemain tengah tim nasi Indonesia untuk bisa mengalahkan, adu duel ya, di sektor tengah bagi tim nasi Indonesia. Secara pengalaman, Kutsin Tayong juga, kalau aku tidak salah, pernah menghadapi Uzbekistan bersama tim nasi Indonesia kelompok usia. Di pertandingan tersebut, ya, so-so tim nasi Indonesia nggak begitu banyak mendapatkan pengalaman. Namun, secara esensial, ketika Kutsin Tayong sudah pernah menghadapi tim ABCDE secara pendekatan, secara karakteristik, Kutsin Tayong pun sedikit banyaknya pasti sudah mengetahui. Ya, meski ini berat di babak semifinal, teman-teman, lawan yang dihadapi pun finalis Piala Asia U23 musim kemarin, ya, ya, mengapa tidak Indonesia mencobanya? Dan pemain-pemain tim nasi Indonesia pun dengan mentalitas yang sangat kuat, mengatakan berupaya akan masuk dan juara. Ini kan hal yang jarang banget kita dengar, kita saksikan tim nasi Indonesia kita mempunyai mentalitas seperti demikian. Oke, gimana menurut teman-teman Indonesia menghadapi Uzbekistan? Coba, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.